Halo, inilah satu kartu saran pesan singkat untuk semua orang beserta keadaannya di Satu Hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Kita lihat ada saran pesan singkat beserta keadaannya yang seperti apa untuk diri kita semua di Satu Hari Rabu ini. Oke. King of Cups, oh, perasaan yang hati yang tenang, damai, anteng ya, oke. Hati yang ibaratnya, mungkin ini juga bisa jadi cinta ya, kamu akan jatuh cinta kepada sesuatu, bukan cuma orang aja, kamu akan suka cinta banget, pengen memiliki sesuatu, pengen memiliki ini. Atau bisa jadi beberapa orang dari diri kamu akan mendapatkan apresiasi, penghargaan, saya lihat ya, di sini ya. Dan ini akan membuat hati kamu ini kayak senang banget, damai banget, tenang banget. Pokoknya satu hari, anulah, satu hari Rabu ini ya, hati kamu ini mau dibilang ceria sampai antusias pun enggak, cuman hati kamu ini happy, senang. Senangnya itu kan adem kayak gitu ya. Adem banget, seger banget ya, ada kaitannya ini lebih menjurus ke arah masalah percintaan ya, saya lihat ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan, pekerjaan dan keuangan juga bisa juga ya. Dan saya lihat lah, saran pesannya di sini, King of Cups, ya, jagalah ketenangan kamu. Satu hari, anu ya, hari Rabu ini, kamu disuruh, tetaplah menjadi orang yang profesional. Maksudnya orang yang profesional itu adalah orang yang tidak gampang gerasak-gerusuk, tidak gampang untuk emosional teriak-teriak, jerit-jerit gitu kan. Oke, kendalikan emosi kamu, tenangnya kamu, meskipun kamu menerima sesuatu yang bahagia, senang ya. Ya, cobalah hadapi rasa senang kamu ini dengan santai, tenang, dengan wajah yang senyum aja, tanpa mesti kayak terlalu antusias jadi ekstrim, kek, atau kayak gimana, kek, kan. Sampai teriak-teriak, lompat-lompat sana-sini, kan. Jangan, kayak gitu, nanti harga diri kamu itu turun. Orang-orang menilai kamu itu bukan-bukan, kayak gitu, ya. Nah, kayak gitu, ya. Untuk aspek pekerjaan, saya lihat, satu hari Rabu ini, ya, pekerjaan kamu ini tenang banget, tidak ada masalah, tidak ada masalah-masalah yang berarti. Dan satu hari Rabu ini juga, kan, di dalam pekerjaan kamu ini, kamu akan selain merasa tenang, damai, adem gitu, kan, kamu akan merasa bahagia, ya, saya lihat, ya. Kenapa? Karena di sini ada katu King of Cups, kamu mendapatkan perhatian khusus dari seseorang yang mungkin aja lebih senior daripada diri kamu. Oke, entah itu atasan kamu, manajer kamu, kek, ya, atau orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada diri kamu, kamu akan mendapatkan perhatian yang khusus dari mereka, ya. Beberapa orang mungkin aja kamu akan mendapatkan apresiasi atau penghargaan. Ya, saya tidak tahu penghargaannya itu berupa apa, ya. Tapi kamu disuruh, jagalah citra kamu, ya. King of Cups, orang yang bisa mengendalikan perasaannya tersebut, meskipun dia bahagia atau senang ataupun sedih, tidak dia tunjukkan. Dia cuma menunjukkan sesuatu yang senyum-senyum aja, tenang-tenang aja, anteng-anteng aja. Kamu disuruh santai-santai aja, deh, ya. Kalau misalnya ada membahagiakan yang terjadi di tempat kerja kamu tersebut, penghargaan, kek, perhatian, kek, dari seseorang, ya. Jangan langsung kamu jingkrak-jingkrak, kek, lompat sana, lompat sini, ya. Ingat, King of Cups ini adalah orang yang bisa menilai orang lain. Saat kamu jingkrak-jingkrak gitu, kan, lompat-lompat sana, sini, kan, menunjukkan antusias diri kamu, orang langsung menilai diri kamu. Itu buruk dan takutnya, lain kalinya, kamu tidak akan mendapatkan apresiasi ataupun perhatian kayak gitu lagi. Jangan menunjukkan sikap yang agak lebay, lah, ibaratnya kayak gitu, lah, ya, oke. Dalam masalah keuangan, ya, keuangan kamu ini enak banget. Segala sesuatunya itu kayaknya tercukupi, ya, dari katu King of Cups. Jadi, King of Cups ini kan tenang banget, anteng banget, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan di dalam masalah keuangan kamu ini. Udah pasti, di hari Rabu ini kan, kamu akan memiliki rejeki beberapa orang, mungkin akan mendapatkan bonus, ya, mendapatkan bantuan, rasa simpati, peduli dari seseorang yang sayang kepada diri kamu. Dan orang itu mungkin aja lebih tua usianya daripada diri kamunya tersebut. Nah, saran pesannya di kartu King of Cups, ya, kamu disuruh, ya, hargailah bantuan dari si orang tersebut. Jangan lupa ucapkan terima kasih, kek, bantulah kembali orang tersebut dalam melakukan sesuatu, kek, sebagai jasa balas budi kamu, balas jasa kamu kepada si orang tersebut. Jangan menunjukkan sifat-sifat atau ciri-ciri kayak orang yang seperti kacang melupakan akan kulitnya, kayak gitu. Dan, King of Cups juga, kamu disuruh, kalau ada rejeki yang masuk ke rekening kamu, ada orang yang membantu uang kepada diri kamunya tersebut, Jangan lupa untuk berderma, beramal, bersedekah, ya, di satu hari ini, ya, untuk menjauhkan kamu dari masalah. Untuk aspek percintaan yang single, saya lihat satu hari ini, ya, kamu akan jatuh cinta kepada seseorang, entah itu orang lama ataupun orang baru, ya. Kamu akan jatuh cinta kepada seseorang, ada orang yang bisa membuat pintu hati kamu ini terbuka, ya, Atau ada orang yang bucin banget kepada diri kamu satu hari ini, ya, saran pesannya, ya, Secinta apapun kamu kepada seseorang, jangan menunjukkannya dengan terlalu menyolok, Jangan menunjukkan rasa cinta kamu kepada seseorang dengan terlalu ekstrim atau dengan terlalu nyentrik banget, Dengan terlalu ketara banget, lah, ya. Nanti, harga diri kamu itu turun. Orang jadi nggak suka kepada diri kamu, jadi mati rasa, kayak gitu, ya. Tapi kalau misalnya ini ada orang yang suka atau bucin kepada diri kamu, Yaudah, silakan, kamu bisa terima orang tersebut, yaudah. Berilah respon yang positif juga dengan perhatian, kek, ya, Kepada orang yang satu tersebut, kek, atau kayak gimana, kek. Kamu jangan diam-diam aja, ya, oke. Dan kamu juga disuruh tenang juga bagi yang single ataupun jomblo, ya, Jodoh itu tidak akan lari kemana-mana. Cinta itu udah mulai dekat kepada diri kamu. Dan untuk asmara yang berpasangan, kamu disuruh, ya, Ditekankan satu hari ini bisa menjadi hari yang sangat romantis banget Antara kamu dengan pasangan kamu tersebut dengan cara saling bertukar hati, Saling bertukar pikiran. Jadi kamu disuruh, jangan pendam-pendam, lah, ya. Oke, perasaan hati kamu ini ungkapkan kepada pasangan kamu ini.